Jadi Menteri Kogoblo! Menteri Kogoblo! Menteri Kogoblo! Menteri Kogoblo! Tidak suka dengan pemerintah yang sah, ini namanya tajasus. Apa bedanya kritik dan tajasus? Kalau kritik itu memberikan masukan. Tapi kalau tajasus adalah mencari-cari kesalahan. Jangankan yang salah, yang tidak salah pun dipelintir, dipraming sedemikian rupa agar terkesan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parameter 99 yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas terkait kritikan dari Habib Bahar bin Smith terkait Minak Gus Menteri Agama atau Gus Iyakut Holil Komas terkait zikir pada saat pidato di bedopan rektor. Kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Menteri Agama ini itu kemudian mendapat kecaman dari Habib Bahar bin Smith terkait dengan apa yang dia sampaikan pada saat itu. Lebih jelasnya mari kita dulu sama-sama lihat videonya. sulit keberuswara mungkin pikir merusak pikirannya merusak otaknya merusak konsentrasinya padahal harusnya pikir itu bisa menjernihkan otak menjernihkan pikiran memperbagus konsentrasi memperbagus fokus kalau ada orang yang konsentrasinya rusak dengan pikir dengan naidah Alhamdulillah Masya Allah orang kopu jadi menteri kok kohol jadi menteri kok kohol menteri kok kohol menteri kok kohol menteri kohol orang dengar berpikir kok merusak konsentrasi mungkin mungkin antek-anteknya kalau ada orang yang mempersulit acara puncak berpikir mungkin antek-anteknya menteri goblok menteri siapa menteri siapa 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 saudara-saudara iblis iblis syaitan iblis itu iblis kalau mau merusak iblis kalau mau merusak mengganggu menggoda manusia dengar pikir konsentrasi iblis rusak konsentrasi rusak 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 lupa siapa namanya oh saya lupa kata iblis saya lupa karena saya habis dengar jikir tadi kata iblis makanya saya lupa ini semua jawab yang keras kalau ada yang terganggu pikirannya terganggu otaknya terganggu konsentrasinya dengan pikir dengan tahle tahli tahbih takbir tanggir berarti siapa 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 kalau ada pejabat yang terganggu dengan pikir yang rusak konsentrasinya karena pikir berarti pejabat apa pejabat apa menteri menteri apa menteri apa sebenarnya yang goblok itu adalah kebencian kalian terhadap menteri agama republik indonesia karena selalu menggiring opini-opini yang buruk terkait apa yang dilakukan oleh menteri agama sebelumnya kita ketahui persoalan tua ini lagi pada persoalan bahwa menak ini melecehkan sikir dari kecaman dari Habib Bahar Smith terkait apa yang diucapkan terkait sikir oleh Gus Menteri Agama itu kemudian direspon oleh Ustaz Superman Abdul Karim yang kemudian memberikan tohokan keras terhadap para pembenci akut Bus Menteri Agama Republik Indonesia mari kita lihat dulu videonya setelah saya tonton berulang-ulang video ini yang dipotong kemudian dipiralkan yang kemudian muncul tuduhan Menteri Agama benci zikir atau Menteri Agama merasa terganggu dengan zikir tidak sedemikian rupa ternyata dan ini menurut saya adalah framing negatif framing yang sangat buruk sekali yang merupakan mengarah kepada fitnah fitnah kepada Menteri Agama Menteri Agama sama sekali tidak menista atau menghina zikir karena pada kenyataannya setelah saya perhatikan ini merupakan joke karena awalnya beliau lupa nama rektor jadi untuk menghilangkan kesan yang tidak enak maka beliau keluarkan joke bahwasannya gara-gara bu rektor tadi rajin wirid zikir duduk di samping Menteri Agama beliau fokus dengan zikirnya sehingganya lupa dengan nama bu rektor dan joke ini menarik saya pikir joke ini sangat islami joke ini sangat terhormat saya pun demikian lupa kalau lupa nama tokoh penting tertentu yang mesti disebut mungkin kita cari joke joke untuk mencairkan suasana dan saya pikir Menteri Agama smart beliau cerdas untuk mencairkan suasana agar tidak sebegitu tegangnya ketika beliau lupa dengan nama bu rektor ini yang pertama kemudian ada yang mengatakan yang kedua loh kok Menteri Agama merasa terganggu dengan zikir cuman setan yang merasa terganggu dengan zikir ini pernyataannya sadis banget sebetulnya tidak begitu coba kita pahami dengan nalar yang sehat logika yang sederhana saya ambil contoh yang sederhana ini kejadian saya khutbah jumat selesai khutbah jumat saya mengimami sholat jumat kemudian selesai jumat ada salah satu jamaah menghadap saya ustaz saya mau bertanya tadi sepanjang khutbah jumat saya tidak bisa mendengarkan khutbah dengan baik lo ngapa kata saya bapak ketiduran bukan ketiduran ustaz ini kawan jamaah di samping saya itu dia bukannya mendengarkan khutbah tapi dia wirid dia wirid wiridnya sedikit diangkat suaranya sehingga terdengar di saya akhirnya saya tidak fokus mendengarkan nasihat khutbah jumat terganggu dengan dia yang wirid di samping saya ini kan bahasanya terganggu dengan wirid dia di samping saya dia tidak mengatakan wirid itu mengganggu tapi dia mengatakan untuk konteks tertentu di saat tertentu saat orang hendak konsentrasi memperhatikan dan mendengarkan khutbah jumat kok ada yang wirid dan sampai mengeraskan suaranya atau menjaharkan suaranya itulah mengapa kemudian dalam keadaan khutbah jumat kita wajib memperhatikan dan wajib mendengarkan dan tidak diperkenankan untuk berwirid tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran ketika sedang menyimak khutib berkhutbah kita boleh berwirid saat khutib sedang berkhutbah kalau dalam situasi si makmum sama sekali tidak mendengar khutib sedang berkhutbah mungkin jaraknya jauh tidak ada pengarah suara misalnya atau listrik sedang padam sehingganya khutib yang berkhutbah di Mibar tidak terdengar suaranya oleh makmum yang diluar maka dalam kitab Fatul Mu'in atau dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin makmum yang tidak mendengar khutib berkhutbah diperkenankan untuk berzikir secara sir tapi secara sir daripada dia bercakap-cakap jadi sedemikian rupa artinya kalimat zikir orang di samping saya itu mengganggu pada saat saya sedang menyimak khutbah jumat konteksnya mendengar khutbah bukan menyatakan zikir itu mengganggu ini pertama ada kasus yang kedua kasus yang kedua ada jamaah yang bertanya ustaz apa hukumnya kita sebagai makmum terlalu mengangkat suara ketika membaca di dalam sholat ketika berzikir di dalam sholat karena kata dia saya terganggu sekali makmum di samping saya itu kalau membaca fatihah sedikit dikeraskan akhirnya dia tidak konsentrasi membaca fatihah pada dirinya sendiri terganggu bisak-bisik suara makmum di sampingnya ketika membaca tasbih zikir subhanallah rabbil azim ya bihamdih dia agak keras sehingganya saya terganggu karena saya fokus kepada apa yang didengar di telinga sehingga tidak fokus membaca maka tidak diperkenankan makmum sedikit mengangkat suaranya sehingganya mengganggu makmum yang lain makanya nabi menegaskan bihaithu tusmi'un nafsik sampai terdengar oleh telingamu sendiri jadi kalimat saya merasa terganggu dengan bacaan dengan zikir teman di samping saya sehingganya mengganggu konsentrasi sholat saya yang sedemikian rupa tidak boleh kita tuduh dia mengatakan terganggu dengan kalimat zikir karena ada konteksnya oke ada lagi selanjutnya ini kejadian pada diri saya saya diundang mengisi acara tablih akbar nah tablih akbar ini di halaman mesjid dan saya berceramah itu di beranda mesjid karena tempat ceramah kursi ceramah itu di beranda mesjid karena acara itu molor walaupun saya sudah hadir lebih awal karena saya ini model penceramah yang selalu awal kalau datang tapi molor karena menunggu beberapa unsur yang belum datang maka acaranya mepet di waktu asar baru baru sepuluh menit saya ceramah baru selesai mukoddimah tiba-tiba di masjid tersebut diadani nah tentunya adan itu mengganggu saya tidak mengatakan adan itu mengganggu cuma dalam konteks itu mestinya jangan dulu diadani kan boleh udur syamai tertundanya sholat karena pengajian belum selesai apalagi itu baru mukoddimah tidak bisa kemudian dituduh terganggu oleh adan hanya jin yang takut sama adan hanya setan yang takut sama adan ini konteksnya dan persis dengan apa yang dinyatakan oleh menteri agama ada konteksnya memang konteksnya beliau memang agak lupa mengingat nama rektor karena mungkin terkesan karena mungkin terpukau bu rektor rajin wirid dan rajin berzikir karena saking terpukau dengan wirid dan zikir tersebut maka sampai-sampai menteri agama dalam juk beliau lupa dengan nama rektor clear tidak ada masalah kok yang ketiga sekarang orang mempersoalkan menteri agama mengatakan rusak konsentrasi saya mereka mengatakan itu kalimat tejoratif mereka mengatakan menteri agama merasa rusak konsentrasinya gara-gara kalimat zikir kata rusak itu adalah kalimat negatif tidak itu bukan kalimat negatif itu pun diucapkan oleh Nabi sallallahu anaihi wasallam Nabi loh yang ucapkan oke kita masuk ke riwayat yang dinukul oleh Al-Imam As-Sya'roni dalam kitab wasiatul Mustafa hadis Nabi sallallahu anaihi wasallam Nabi menegur Imam Ali yang mengeraskan zikirnya yang mengeraskan bacaan Al-Quran kata Nabi kata Nabi ya Ali la tajhar bikiro atika wala bidu'aika haitu yusollin nas wahaya Ali kata Nabi jangan engkau keraskan bacaan Quranmu jangan engkau keraskan doamu jangan engkau angkat suara zikirmu haitu yusollin nas ketika orang-orang sedang mengerjakan sholat fa'inna dhalika yusollatahum karena sesungguhnya zikirmu itu bacaanmu itu doamu itu yusollatahum merusak Nabi menggunakan kata yusollatahum jadi kalau menteri agama menggunakan merusak konsentrasi saya gak salah karena Nabi juga menggunakan kata yusollatahum merusak konsentrasi sholat mereka coba anda rujuk dalam kitab wasiatul mustafa karya imam asya'rod gak jadi masalah clear hanya saja mengapa pernyataan menteri agama dipelintir kemudian difiralkan ini kerjaan kelompok tajasus hati-hati ada gelandangan gelandangan politik di republik ini yang tidak suka dengan pemerintah yang sah ini namanya tajasus apa bedanya kritik dan tajasus kalau kritik itu memberikan masukan tapi kalau tajasus adalah mencari-cari kesalahan jangankan yang salah yang tidak salah pun dipelintir dipraming sedemikian rupa agar terkesan salah kita juga warga nahdiin dan warga bangsa Indonesia mesti sadar juga sudah terlalu banyak kiai-kiai kita ulama-ulama kita yang diserang oleh mereka semua mereka tuduh liberal mereka tuduh mereka tuduh menista agama dan lain sebagainya tujuannya pembusukan ini kelompok-kelompok tajasus gelandangan-gelandangan politik yang punya ambisi kekuasaan yang anti kepada pemerintah yang sah ini penting saya ingatkan sedemikian rupa kita juga mesti waspada saya menghimbang kepada para santri yuk kita para para santri kita rapatkan barisan kita bergerak menjaga Islam yang rahmat talil alamin dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia